Shalom, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Injil hari ini, Matthew 18 ayat 21-35. Perikopa ini bertema tentang pengampunan. Persis menjawab pertanyaan Petrus, kita bisa mengatakan bahwa pengampunan bagi pengikut Kristus adalah tak terbatas. Lebih serius lagi kita bisa mengatakan batasnya adalah tak masuk akal. Tentu dasar dari pengampunan itu adalah kasih. Maka memang kasih yang tulus seringkali menuntut pengorbanan. Dan hal inilah yang juga persis berseberangan dengan kemanusiaan kita. Bagi kita, pengampunan itu selalu ada batasnya. Sadar atau tidak, kadang kita mengatakan, jika sekali lagi terulang, maka pengampunan kita bahkan bersyarat. Kita belum mampu untuk mempunyai pengampunan Kristiani, meskipun kita sudah lama menjadi orang Kristen. Pengampunan selalu menjadi, masalah, yang aktual tetapi sekaligus penting. Tokoh hamba yang jahat dalam analogi ajaran Yesus dalam Perikopa ini, menjadi gambaran yang seringkali sangat tepat untuk kita. Kita sudah mendapat, pembebasan, yang besar, namun untuk memberi kelonggaran sedikit saja kepada orang lain, seringkali kita tidak mampu. Kemauan diri sendiri menjadi sangat dominan, tidak lagi melihat yang lain sebagai yang perlu pertolongan. Maka panggilan kita adalah, selalu memohon rahmat kemampuan untuk mengampuni. Biasanya yang paling sering membuat sakit adalah mereka yang justru dekat dengan kita. Maka terhadap merekalah kita perlu menambah ruang hati yang besar, lebar, dan dalam. Semakin dekat kita dengan seseorang, semakin besar kemungkinan tersakiti. Maka membutuhkan ruang pengampunan yang lebih lebar lagi. Pesannya sederhana, jangan pernah lelah untuk berani mengampuni. Marilah berdoa, ya Tuhan, semoga aku berani memberi ruang bagi orang lain. Semoga sabdamu selalu menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.